Yang kamu menolak untuk menjadi mu'alap itu menarik Dan sempat orang banyak yang marah kalau ngomong gitu ya Banyak sekali yang marah Pak Jadi Ari Kriting menolak untuk menjadi mu'alap Banyak sekali yang marah itu Sampai meninggal saya tidak akan jadi mu'alap Marah semua Saya sekarang banyak sekali di kedatangan tamu-tamu yang menghibur saya gitu ya Dan kita mencoba menggali Jadi ini tamu saya berikutnya Seseorang ya komik ya Yang wah punya sesuatu yang sangat berbeda Mengangkat tema tertentu Dan ini akan saya bahas ya Ari Kriting sudah menjadi tamu saya Ari terima kasih Terima kasih banyak om Sudah menyediakan ruang saya untuk ketemu ngobrol-ngobrol disini Pertanyaan saya pertama Kenapa sih komedian itu istrinya cantik-cantik Agak iri juga gitu Bagaimana maksudnya ini pake jam-jam dukun mana sih Kalau ada dukun kasih-kasih tau lah Kita memang komedian itu punya satu grup Isinya itu tukar-menukar informasi dukun Dapat dukun dari siapa? Dari Om Parto Tinggal pindah-pindah aja Enggak lah Kalau saya sih melihat mungkin karena Apa ya? Kalau kita itu istilahnya Tampang dan kekayaan itu sementara Tampang dan kekayaan sementara Tapi lucu itu selamanya Permanent Karena kan kalau Pasangan itu kan pasti ingin bahagia Nah kalau komedian itu bisa ngasih kebahagiaan yang instan Sangat-sangat instan Orang lagi sedih Kita bisa bikin Kelakuan-kelakuan yang bisa bikin ketawa tiba-tiba Bahagianya bisa instan gitu Jadi salah satu apa ya Tips untuk mencari istri itu Yang paling gampang Karena perempuan itu ternyata Yang paling dia suka itu adalah mencari suami yang lucu ya? Yang lucu mungkin Kalau menurut saya sih lucu Logis itu Logis Logis banget Karena bagaimanapun juga Kehidupan ini kan banyak suka dan dukanya Pasti orang ingin Serius ini? Iya pasti orang ingin Ah bagaimana agar hatinya lega gitu Ya mungkin komedian salah satu opsi Instan Instan Kalau saya punya istri Kebetulan itu memang dia silindris Jadi saya mungkin kayaknya dia kalau jarak jauh Dia masih bisa mengamati Tapi kalau udah dekat dia Buram detail-detail saya itu seperti apa Dia tidak terlalu Kayaknya dia Jadi indah belum sadar juga dari jambi-jambi Saya indah tidak ada Kalau enggak saya mau tanya Insya Allah tidak si om Insya Allah tidak Sudah setahun menikah ya? Alhamdulillah sudah satu tahun Alhamdulillah sudah Ya harus bertahan lah Harus bertahan Saya tahu Saya ngikutin cerita dari awal gitu Rusup sekali ya Ya begitu lah Namanya jalannya jodoh juga kan Macam-macam Perikan itu adalah adjustment juga ya Penyesuaian ya Penyesuaian sih Tapi kami kan sebenarnya sudah sempat jalan tiga tahun kan Sudah saling mengenal satu sama lain tiga tahun Jadi pernikahan sih peralihan status saja Cuman untuk komunikasinya Pembagian tanggung jawabnya Tidak terlalu banyak berubah Tidak terlalu banyak berubah Tidak terlalu banyak berubah Masih melakukan adjustment terus? Kalau saya sih rasa sih mungkin Namanya pasangan manusia dengan manusia Bagaimanapun kan dua manusia yang berbeda ya Pasti sepanjang hidupnya sih pasti Apalagi latar belakang betul-betul berbeda ya Kesukuan berbeda sangat sekali Kalau kesukuan Kalau kami itu jatuhnya interhasial ya Interhasial Ini kalau dapat Anak nanti ini menarik ini ya Menarik Masalahnya Dia dominan mana nih Apakah dominan mana Kalau wajahnya dominan Ari Saya bersyukur juga Kenapa? Dia pengen Kalau nona sih pengennya sih Anak itu Muka ikut dia Rambut ikut saya Dia suka agak keriting-keriting Oh dia suka keriting Makanya kamu yang dipilih ya Makanya saya yang dipilih Makanya saya tidak boleh potong rambut Saya potong rambut cintanya hilang Oh iya Kayak Samson dong Kayak Samson Kekuatannya di rambut Kekuatannya di rambut Terus-terus Kalau latar belakang sih sebenarnya Saya sama Indah sih sama nona sih Sama-sama Sulawesi Saya di Sulawesi Tenggara Nona di Sulawesi Selatan Jadi Ari itu tidak benar orang Papua ya Banyak orang yang mengira Papua Karena kau jok-jokmu Waktu di materimu Kan banyak sekali Mengangkat tema Papua ya Betul Saya memang Kalau suku sih saya bukan Orang asli Papua Kalau saya itu aslinya Wakatobi sebenarnya Melanesia juga ya Tapi Melanesian juga Kebetulan begini juga Hitam, keriting Betul Tapi masih Melanesian juga Dan memang Banyak orang yang pikir saya orang Papua Tapi tidak masalah Karena Papua juga sudah menjadi Apa ya Bagian yang tidak terpisahkan juga dengan saya Kalau saya punya prinsip itu Kita tidak bisa pilih Dimana kita Dilahirkan Dan sebagai suku apapun dilahirkan Kita tidak bisa pilih Tapi kita bisa pilih Tempat-tempat dan suku-suku mana Yang kita cintai Papua salah satunya yang saya cintai Ceritanya begitu Kau bisa dapat bagus Aku menanya Indah kenapa dia tertarik Di samping masalah Apa Jampi-jampi dukun Kau berdoa supaya Jampi-jampinya Spellnya tidak hilang Saya Tapi itu sulit itu Pak Kenapa sih Saya itu sampai konsultasi Sama salah satu Kiai juga Saya bilang Pak saya ini Apa Ada hal seperti ini Terjadi sama saya Bagaimana ya Cara untuk Membantah hal seperti ini Tidak ada caranya Kamu berdoa saja Itu tidak bisa dibuktikan Hal yang gaib Kayak begitu Tidak bisa dibuktikan Itu ada Atau tidak ada Jadi aduh Pusing sekali saya Oh ya sudah Pak Kamu banyak-banyak berdoa Semoga dia tidak insap-insap Aduh Luar biasa Saya ngikutin Bagaimana proses kamu Menjalani penerikan Yang saya tahu tidak gampang ya Iya lumayan Ya lumayan Berlikulah Jalannya Lumayan berlikulah Semoga menjadi Makin baik-makin baik Amin Amin Itu saja sih yang jadi Motivasinya kita untuk Saya baca tadi Saya google gitu Tentang Ari Yang kamu menolak Untuk menjadi mu'alap Itu menarik Dan sempat orang Banyak yang marah Banyak sekali yang marah Jadi Ari Keriting Menolak untuk menjadi mu'alap Banyak sekali yang marah Sampai sekarang itu Masih ada tuh Netizen Kalau saya kan Maksudnya kita manusia kan Tidak ada satu Ciri khusus Yang menunjukkan Kita ini muslim Apa bukan Kecuali mungkin tinggal laku kita Kecuali perbuatan kita Nah itu waktu itu Kejadiannya Adalah salah seorang Toko agama Datang ke Indonesia Terus saya tweet Wah saya lagi Menyimak nih Ceramah-ceramah beliau Wah ini menarik juga Ceramah-ceramahnya beliau nih Terus ada yang kaget Terus ada yang kaget Di sosial media tuh Wah Alhamdulillah Bang Ari udah menyimak ceramah Dan dapat hidaya Kami doakan dapat hidaya Semoga segera mu'alaf Saya baca itu banyak sekali Yang suruh saya jadi mu'alaf kan Saya isengin aja Maksudnya kan saya Dari lahir Sudah diazani gitu Saya isengin Saya tulis aja Saya tweet Sampai meninggal Saya tidak akan jadi mu'alaf Marah semua Marah semua Islam juga tidak butuh kamu Padahal itu maksud saya Karena saya sudah Islam dari lahir Islam dari lahir Ngapain saya mu'alaf Repot sekali gitu Jadi orang pikir Kalau hitam Meriting Pasti Kristen Pasti non-Muslim Iya pasti non-Muslim Padahal sebenarnya Di sana juga banyak juga Di Papua banyak yang Muslim lah ya Banyak yang Muslim Fakfak itu hampir Dominant Muslim Malku juga ya Sebagian Muslim Dan di sana tidak ada masalah Perbedaan agama gitu Kita juga tidak terlalu Apa ya Menamanya Mengidentikan diri bahwa Saya harus Muslim nih Saya harus Kristen nih Enggak juga gitu Saya tadi Saya baru baca ya Saya tiap kali saya derima tamu Saya baca Biodatanya Saya baca cirta-cirtanya Saya agak marah juga Eh kok dia menolak Untuk menjadi mu'alaf Kurang ajar nih Ternyata Nama aslinya Satriadin Nama asli Ari Keriting itu adalah Satriadin Iya Saya punya Bapak penghulu malah Bapak penghulu Yang menikah-menikahkan orang Menikah-menikahkan orang Departemen agama Saya punya Bapak itu Saya punya Bapak Jadi Saya pas baca itu juga Saya ketawa-ketawa aja Iseng-iseng aja Sampai sekarang itu Pak Sampai sekarang Ada aja yang Masih biru Ada aja yang nulis itu kayak Wajarlah Kalau dia Tidak diizinkan menikah Mereka kan beda agama Saya pusing Saya pusing Saya gak beda agama Sama nonangga Dari awal kami sudah Sama-sama seiman Ada juga yang bilang Wah Bang Ari udah mau alaf nih sekarang Indah dapat kaplingan di surga nih Saya gak mau alaf terus nikah sama dia Enggak Ya begitulah Apa ya Suka duka netizen ini Lebih sakit mana Dituduh non muslim Atau dituduh Babi Cabita Saya tidak tahu Kenapa saya punya kehidupan begitu ya Tapi kayaknya lebih sakit hati Dituduh Babi Cabita Lebih sakit ya Lebih sakit Karena ketika Saya itu sakit hati sekali Kenapa kamu merasa lebih ganteng sedikit Daripada Babi Cabita Bukan Saya itu langsung insikur dengan karir saya Capek-capek saya berkarir di dunia entertainment ini Tiba-tiba tidak diingat gitu Kayak Yang diingat cuma Babi Cabita Terus kayak Oke-oke dia lebih terkenal dari saya Baiklah baiklah gitu Kayak Astagfirullah Saya itu langsung insikur sama karir saya Apa gunanya saya melawak selama ini Tidak ada juga yang mengetahui saya gitu Kesamanya cuma hitam keriting gitu ya Iya Tapi mungkin memang Kami memang karena satu angkatan juga Iya Kau nomor tiga dia nomor dua ya Nomor satu dia Nomor nomor satu Oh Fiko nomor dua eh Fiko nomor dua Babi juara satu Saya juara tiga Fiko juara dua Bukan biasanya yang lebih ngetop itu yang nomor tiga ya Ernest nomor tiga gitu yang disuci ya Iya Ini memang Tradisi nomor tiga kata yang selalu lebih ngetop daripada juaranya Harusnya Harusnya Gak berlaku untuk hari kritik Kalau di komedi itu ada rule of three Apa itu? Jadi yang ketiga itu selalu menjadi anti teori Yang pertama yang ketiga ngetop Yang kedua yang ketiga Yang pertama itu siapa sih itu ya? Kemal Ernest 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 Prakarsake Susi dua Kemal Kemal Ngetop Yang ketiga saya nih Saya ya Ah udah yang ketiga nih Udah anti teori Kebalik semuanya Jadi kurang terkenal juga memang pada akhirnya Tapi masih belum selesai Perjalanan masih panjang Iya kita berkarya-berkarya aja Berkarya-berkarya aja Jadi ada lagi sekarang yang apa Hitam dan keriting juga lagi ngetop Marcel ya Marcel Kalau kalian bikin grup saya pikir bertiga keren itu Saya Marcel sama Babe ya Babe Trio apa enaknya Trio apa lah pokoknya Trio Trio keribu kayak apa Trio itu Brokoli Rambutnya mirip-mirip semua itu Marcel juga Kita sudah sama-sama dari waktu dia masih baru Mulai juga Ketemunya masih Saya respect sama perjuangannya dia juga Dari bawah juga Sangat dari bawah Dan sampai sekarang juga tidak berubah Dan dukunnya lebih kuat ini kayaknya Nah ini dia masih tanya-tanya Kita tanya nih Dia baru tanya-tanya Saya lihat dia ini Wah Dia ini polo perempuan Kiri-kanan banyak sekali Cantik-cantik Tentukan satu lah Cium-cium dia gitu Kayaknya dia punya ilmu lebih kuat Astagfirullah Astagfirullah Ri Kita ngomong tentang sesuatu yang lebih serius Tentang apa tema-tema yang Ari angkat Bahwa Ari sangat mengangkat tentang kehidupan Orang timur ya Terutama Yang juga berkulit hitam dan Keriting ya Jadi Itu memang sengaja Ari angkat ya Sebenarnya sih kalau Berkomedi itu kan Salah satu sumbernya itu Dari keresahan Nah Saya dulu waktu kuliah di Malang Mulai timbul tuh Gagasan dan pemikiran-pemikiran Mengenai Betapa minimnya Kesempatan yang diberikan Kepada kami yang Cenderung berkulit hitam Dan rambut keriting Utamanya anak-anak dari timur lah Itu terasa? Terasa Jadi itu juga Pada akhirnya menjadi concern Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Malang juga Ketika kita mungkin duduk-duduk Minum kopi Cangkrukan lah malam-malam gitu Ngobrol-ngobrolnya kadang-kadang suka Seputar-seputar itu juga Bagaimana kita merasa bahwa Diskriminasi itu masih ada Meskipun tipis-tipis gitu ya Di beberapa tempat juga Masih ada lah Kos-kosan yang tidak terima orang timur Masih ada juga Ada begitunya? Ada juga begitunya Jadi bukan karena melu-melu aja bukan ya? Menurut saya sih kita pasti lahir Berangkat dari realita sih Kita berangkat dari realita Dan kita melihat Faktanya memang kenyataan Masih banyak yang seperti itu Kemudian juga Profilingnya Orang timur di Dunia hiburan juga Panggung hiburan juga Masih sangat sedikit gitu Keterwakilannya Nah itu yang kemudian Pemikiran-pemikiran Begitulah yang dari kita Masih zaman kuliah Sudah tertanam gitu Bahwa kita harus melakukan sesuatu nih Kemudian akhirnya Panggung stand-up komedi itu Membuka sebuah ruang Saya pertama nonton itu Kagung betul Lihat orang-orang Saya nonton waktu itu Mosidik Ernest Prakasa Raditya Dika Rian Adi Andi Saya nonton gitu kan Orang-orang bisa berbicara tentang Apa yang ada di pikirannya Tapi yang dengar itu Tidak merasa terintimidasi Malah mereka terhibur Tapi ada insight yang bisa mereka terima Karena dibawakan secara komedi Karena dibawakan secara komedi Kayakko Ernest bicara tentang Keresahan mengenai minoritas Tionghoa Kemudian Mosidik tentang Orang gendut Orang tubuh ternyata Punya ini Punya keresahan juga Nah Disitu saya merasa bahwa Identitas Indonesia Timur ini juga Banyak yang belum paham gitu Seluk-beluknya seperti apa Keresahan-keresannya seperti apa Nah akhirnya saya memutuskan Coba untuk Mengangkat Mengangkat itu ke atas panggung Alhamdulillahnya juga Di Indonesia Timur itu Bentuk-bentuk komedi Seperti stand-up komedi itu Sudah ada Oh ya Sudah ada Kalau di Papua itu Anak-anak Papua Biasanya tuh ceritanya tuh Mop Mop Papua Mop Papua M.O.P M.O.P Mop Papua Nah itu Apa itu Kulturnya Saudara-saudara di Papua Untuk menceritakan hal-hal lucu Jadi kayak jogstelling gitu Kayak jogstelling gitu Satu orang berdiri di depan Terus orang-orang Mendengarkan gitu Seni bertutur gitu Seni bertutur gitu Nah saya itu kebetulan Karena Di Malang juga dekat dengan Saudara-saudara dari Papua Sangat Apa namanya Sangat terbiasa dengan kultur itu Jadi saya juga biasa menjadi Salah satu penuturnya Jadi salah satu penuturnya Kemudian akhirnya Saya pelajari formatnya stand-up komedi Bagaimana mereka menggali keresahan Karena kan Mop tidak bisa dipakai gitu Kalau Mop itu kan dia Street jogs jatuhnya Jadi cerita-cerita yang sudah ada Formula yang sudah ada Tinggal diceritakan ulang aja Tinggal diceritakan ulang Nah kalau stand-up komedi kan dia memang harus original gitu Harus sesuatu yang original Ditulis ulang gitu Ya Akhirnya saya pelajari formatnya Terus saya coba tampilkan di atas panggung Dan Alhamdulillah orang-orang bisa dengar Nah itu menurutku Salah satu media yang menarik gitu Untuk membicarakan Saling mengenal dulu deh Satu sama lain gitu Tidak usahlah kita bicara dulu tentang ketertinggalan Tidak usahlah dulu kita bicara tentang Sulitnya akses Minimnya kesempatan Dengan kita hadir di atas panggung Diterima Kemudian kita bisa membagikan Hal-hal yang kita pikirkan Dan orang-orang bisa Antusias tertawa Ikut sama-sama dengan kita Menurut saya itu sudah proses penerimaan yang cukup baik gitu Dan semuanya itu bisa dimulai dari situ sih Bisa dimulai dari Kita saling mendengar satu sama lain dulu Nah menurut saya sih Panggung komedi Selipan-selipannya itu Dan ini sebenarnya kan bukan hal baru ya WarCop juga sudah melakukan Bagito juga melakukan Patrio juga melakukan Selipan-selipan untuk menyampaikan bahwa Ada sesuatu nih yang mengganjal misalnya Seperti itu Dan itu kita bisa Sampaikan di atas panggung Tanpa harus Meneror orang-orang Kadang-kadang orang juga Tidak mau mikirin itu kan Maksudnya Saya rasa juga Masyarakat juga pasti punya problem masing-masing Ketika kita Langsung sajikan bahwa Nih Indonesia Timur tertinggal Nih Indonesia Timur Jarang dapat akses Nih Indonesia Timur Keterwakilannya masih belum banyak Orang juga kan kadang-kadang mikir Ya ngapain saya mikirin itu juga Masalah saya belum selesai Tapi ketika Medianya lewat komedi Mereka dengar Mereka nyimak Tapi Alam bawah sadarnya menerima bahwa Iya sih ada yang belum selesai Itu sih yang bikin saya Kemudian Merasa Mungkin jalur komedi adalah Jalur yang cukup sesuai Untuk menyampaikan sesuatu Sebelum akhirnya diikutin oleh Berapa Komika-komika Yang berasal dari Indonesia Timur ya Ada siapa tuh yang Setelah Ari siapa sih yang di Suci Suci 4 Abdur Abdur Arsad Itu kebetulan saya sama-sama dengan Dia di Malang juga Dia dari Papua ya Kalau dia dari Flores Oh dari Flores Dia dari Flores Melanesia juga Melanesian juga Oke Nah dia dari Flores Kemudian ikut stand up komedi Di Malang juga Stand up Indo-Malang Sama-sama Jadi sebenarnya sih Bukan saya duluan Dia belakangan Sebenarnya kita berprosesnya Muncul di Suci nya ya Muncul di Suci nya saya duluan Tapi belajarannya sebenarnya Prosesnya sama-sama Saya Abdur Terus Alkatiri Mamad Alkatiri Itu Papua Itu Papua John Yewen Itu dari Papua John Yewen Terus Reynold Lawalata Dari Maluku Obi Mesak Epi Banyaklah teman-teman Raim Laode juga Dari Wakatobi juga Nah ini Menjadi penyemangat tersendiri Untuk saya Karena Akhirnya Teman-teman dari Indonesia Timur ini Bisa hadir di atas panggung Dan berbicara Seperti caranya kita berbicara Pada umumnya Karena kalau saya lihat Om Sebelum-sebelumnya itu Kadang-kadang ketika kita mau Naik di atas panggung Atau kita berbicara di publik Kita itu harus Sedemikian rupa Mengikuti bagaimana Cara berbicaranya Orang yang umum Yang baku gitu Sehingga ini jadi kaku Padahal sebenarnya kan Dengan kita bicara Dengan dialeknya Dialek sendiri Justru disitu lucunya Dan itulah Maksudnya Menariknya Indonesia itu Karena Beragamnya itu Bahasa dan dialek Bahasa dan dialeknya itu Cuma karena memang ada Semacam keterbatasan Apa ya namanya ya Seakan Imajinasi bahwa Kalau Indonesia Timur itu tertinggal Sehingga ketika menggunakan Dialek Indonesia Timur itu Identik sama ketertinggalan Padahal menurut saya tidak juga Indonesia Timur dengan dialeknya itu Adalah sebuah kekayaan Adalah sebuah Perbedaan gitu Adalah sebuah kekhasan Nah itu yang kemudian Saya bawa di atas bangun Jadi ya Bodo amat Mungkin orang tidak paham Tapi ya begini Cara kami berbicara gitu Mungkin Kadang-kadang suka agak cepat Kadang-kadang ada Teriak Diksi-diksi yang mungkin orang tidak paham Maksudnya apa Tapi kalau tidak diperkenalkan Kita tidak akan pernah saling mengenal Satu sama lain Itu sih Dan saya senang sih Akhirnya banyak anak-anak muda Indonesia Timur Yang kemudian tampil sesuai dengan Identitasnya Ciri khasnya masing-masing gitu Akhirnya kemudian Lagu juga sekarang lagu-lagu Indonesia Timur Orang dengar Orang dengar TikTok itu isinya semua Lagu Timur semua Kadang-kadang Abis itu Teman-teman itu nanya sama saya Kayak ini artinya apa nih lagu ini Kita jelaskan yang kita paham Sedikit-sedikit Karena kan Indonesia Timur juga kan Banyak gitu Kita belum tentu paham semuanya Nah Itu sih yang menurut saya sih Apa ya Sebuah Sebuah gelombang kebudayaan yang Membuat orang-orang Indonesia Timur itu Percaya diri dengan ciri khasnya masing-masing Hadir dengan ciri khasnya masing-masing Sekarang udah sangat diterima lah ya Kalau menurut saya sih sekarang sudah sangat diterima Orang-orang juga tidak lagi mempertanyakan Karena ini yang saya lihat Dari tempat-tempat lain Kayak misalnya Minang Karakter orang Minang, orang Batak itu kuat betul gitu Lagu-lagu Minang dengan lagu-lagu Batak itu Di nikahan Indonesia Timur sering diputar Iya lagu-lagu itu gitu Jadi menurut saya kenapa tidak juga Musik-musik dan Gaya bertutur dari Indonesia Timur Juga kita bawa juga ke Tapi kemarin ya sempat apa Muwabah juga ya Mumere Ya kan Iya ya Kemudian apa sebelumnya ada Sajojo Sajojo ya Kemudian ya Menjadi Setiap perhelatan itu Dijadikan Taripenutup tuh Dan cair betul tuh Seluruh bangsa Saya pernah membawakan apa Mumere Sajojo pada saat event internasional Pada saat saya dulu masih di TVRI Wah semua lepas tuh Mau ngerti mau enggak Dengan ngomong apa sih ini Tapi menikmati suasana itu Jadi menurut Ari Udah makin mulai diterima ya Saya rasa kita sekarang sudah makin terbuka Satu sama lain Udah happy dong Ari Sudah Saya happy Sebagai ya pendahululah Di dunia stand up comedy lah Kalau untuk di stand up Mungkin ya Tapi saya rasa sih Kalau di kebudayaan sih Sudah dari dulu sebenarnya kita Mencoba Dan satu nama saya sebut Pasti Ari setuju Kita harus berterima kasih dengan Bung Glenn Fredly Glenn Fredly Sibong Betul Yang waduh Meninggalnya cepat sekali orang baik Saya pikir dia bukan saja Terbaik di Indonesia Timur Tapi terbaik di Indonesia Ever Setuju saya Pernah bertemu dengan Bung Glenn? Kebetulan Sebelum Bung Glenn meninggal itu kami Sempat mau satu proyek Tapi Ya namanya mungkin belum rejeki ya Belum berjodoh Kakak dia balik duluan Proyeknya kita masih belum Putuskan lagi Untuk lanjut atau tidak Saya sering ketemu dengan kakak juga Beberapa kali Manggilnya kakak ya Bung Glenn ya Saya ketemu dengan kakak Dia beberapa kali juga Dilibatkan sama acara-acaranya Kakak Glenn Beliau kan punya Yang konser 30 September itu Saya sekali juga diminta Untuk bantu isi Konsernya Kakak Bung Saya rasa sih Seniman-seniman dari Indonesia Timur banyak ya Maksudnya sebelum-sebelum eranya kami Sebelum eranya Bung Glenn Sebelum eranya itu Ada Andre Ada Edo Kondologit ya Betul Long before panjang Tapi salah satu yang Yang memberikan energi banyak Untuk Memperkenalkan Indonesia Timur Tidak hanya Dalam kualitas berkesenian Itu kakak Bung Glenn Kakak Glenn Yang menurut saya sih Energinya banyak sekali Untuk bicara tentang Aspek kemanusiaan Untuk bicara Mengenai Indonesia Timur secara keseluruhan Saya pikir Yang Yang sering Merepresentasikan diri Untuk hadir Itu kakak Bung Ya maksudnya Tanpa Apa ya Tanpa mengecilkan Yang lain Yang sebelum-sebelumnya Atau yang Ada saat ini Tapi Yang memberikan energi besar Untuk Banyak hal Tentang Indonesia Timur Itu saya rasa masih Kakak Bung Glenn Tapi Ya di satu sisi Banyak sekali kemanjuan Apalagi kemarin Sudah Sempat Papua Diberikan kesempatan Untuk menjadi Tuan rumah PON Yang menurut saya sih Satu kepercayaan Yang luar biasa Apa Ari mungkin ada komen? Saya rasa sih PON Papua itu Salah satu Momentum yang Luar biasa sih Untuk Indonesia Timur Utamanya untuk Papua Tidak hanya untuk Papua Menurut saya Momentum itu juga dirasakan Sama Melanesian-Melanesian Yang ada di Indonesia Timur Bahwa Kita bisa menghelat Sebuah Acara event nasional Diakui Dan direpresentasikan Dengan cukup baik Menurut saya Pada Pada momen itu Kultur-kultur Papua Yang Yang selama ini Mungkin kita Hanya Lihat sebagian-sebagian Tapi ketikapun Bisa ditampilkan Sedemikian rupa Sebenarnya kita Kita paham Ada budaya dari sini Ada budaya dari sini Untuk saya pribadi sih Pembuktian-pembuktian Seperti ini Itu bisa membuat kita Menjadi Sebuah bangsa Yang lebih kokoh lagi Betul Karena Menurut saya Tanpa saling percaya Slogan kita Satu nusa Satu bangsa Pasti akan menjadi Slogan kosong aja NKRI harga mati Paling Kita dapat matinya doang Harganya di tempat lain Nah Dengan saling memberikan Kepercayaan ini Menurut saya Kita Jadi merasakan Bahwa kita Satu kesatuan Satu bangsa Karena menurut saya Tanpa kepercayaan Berarti Kita selalu akan melihat Indonesia Timur itu tertinggal Harus selalu ditolong Harus selalu dibantu Menjadi beban Mood-mood seperti ini Yang menurut saya Harus kita lepas Contohnya Pond kemarin Bisa diselinggarakan Dengan baik Oleh teman-teman Di Papua Bisa memberikan Sebuah pertunjukan Yang sangat luar biasa Meninggalkan infrastruktur Juga yang sangat luar biasa Selama ini Kita selalu percaya Bahwa Talenta-talenta Olahragawan Dari Papua Itu banyak Atlet dari Papua Itu banyak Sepak bola Atletik Banyak dari Papua Cuman Kita selalu Bicara bahwa Tapi disana itu Tidak ditunjang oleh Fasilitas Nah sekarang Dengan memberikan Fasilitas Meninggalkan Fasilitas seperti itu Saya harap sih Mungkin 20 tahun 30 tahun Dari sekarang Kita akan mendapatkan Atlet-atlet yang sangat Berkualitas Dari belahan Bumi Papua Tapi yang terutama Tapi yang terutama Untuk saya Itu dia tadi Bahwa Bangsa kita Memberikan sebuah Kepercayaan Kepada Saudara kita Yang ada di Ujung timur Untuk menghelat Sesuatu yang sangat Luar biasa Seperti itu Menurut saya Hal yang sangat Besar Untuk upaya Merekatkan kita Sebagai satu Kesatuan kebangsaan Walaupun masih ada Juga yang segelintir Orang-orang Papua Yang masih Merasakan Sebaliknya Kecewa Masih ada KKB Kalau menurut Ari Apa ini Yang sebenarnya Terjadi Kalau menurut saya Memang kita Tidak bisa Menyenangkan Semua orang Kita tidak bisa Menyenangkan Seseorang Dan Kekecewaan Ini kan juga Kita bisa lihat Dari dua sisi Kita tidak bisa Hanya Duduk di satu sisi Saya rasa sih Kita juga Butuh untuk Mendengarkan Apa sih yang Dikecewakan Sama saudara-saudara Di sana Apa sih Keresahan Yang mereka Rasakan Sehingga Masih ada Tuntutan-tuntutan Untuk memisahkan diri Masih ada Upaya-upaya Untuk Tidak duduk Sebagai Satu bangsa Yang setara Nah ini Menurut saya sih Juga tidak bisa Kita langsung Beristempel Mohon maaf ini Saya agak-agak Kurang Kurang sepakat Ketika Diberikan label teroris Misalnya Untuk saudara-saudara Yang memperjuangkan Hal yang berbeda Di sana Karena bagaimanapun juga Mereka kan pasti punya dasar Mereka juga pasti punya Punya idealisme Yang ingin mereka sampaikan Dan sebenarnya Sudah pernah terbukti Bahwa Ketika mereka Didengarkan Kita juga bisa menjadi Menemukan sebuah Resolusi yang damai Yang bisa Yang bisa Dirasakan manfaatnya Bagi semua pihak Pada eranya Gusdur Presiden Gusdur Kan itu sempat Sempat itu Menemukan sebuah Resolusi gitu Antara Saudara-saudara Yang ingin Memisahkan diri Dengan kita sebagai Satu kesatuan bangsa gitu Sempat ada Resolusinya Dan itu Diakui oleh Saudara-saudara Juga di sana Sebagai Sebuah situasi Yang paling ideal Yang bisa Dipenuhi gitu Sampai akhirnya kemudian Kebijakan-kebijakan tersebut Ditarik lagi Misalnya nih kayak Mengibarkan bendera Bintang Kejora Misalnya Pada zaman Gusdur Bahkan dibolehkan gitu Karena Gusdur melihat Itu sebagai Identitas Kebudayaan Yang ketika itu Dikesampingkan Maka mungkin Akan ada orang yang Merasa percaya bahwa Ini kebudayaan kami Kok gak boleh Ditunjukkan gitu Ini identitas Identitas kami Kok gak boleh ditunjukkan Nah Di mata Gusdur sih Itu sesuatu yang Sifatnya Kultural dan Boleh gitu Diakomodasi gitu Oleh Oleh kita Waktu itu kan Bendera Bintang Kejora Boleh dikibarkan Asal tidak lebih tinggi Daripada bendera Merah putih Dan itu Sebuah resolusi Yang kemudian bisa diterima Oleh semua orang gitu Menurut saya sih Hal-hal seperti ini Yang mungkin juga Bisa kita pikirkan Kembali gitu Kita Kita pertimbangkan Kembali Apakah butuh Untuk Untuk upaya-upaya Yang Ibaratnya Bertujuan untuk Memupus hal-hal yang Seperti ini Padahal kan mungkin Tidak harus gitu Tidak harus dengan Pendekatan Terus Mungkin ada Pendekatan Kebudayaan Tapi kalau ini Sebenarnya Bicara gampang Tapi praktek di lapangannya Pasti jauh lebih sulit Dan Untuk saya pribadi Kalau saya Sebagai sikap Pribadinya Berusaha tetap Mendengar Kedua belah pihak Karena bagaimanapun juga Kebijakan-kebijakan Kita kan juga Belum tentu Sempurna 100% Mungkin ada celah-celah Tertentu Yang seharusnya Bisa kita tutupi Yang seharusnya Bisa kita perbaiki Itu sih yang menurut Mungkin dialog Saling mendengar Itu juga Satu solusi ya Misalnya ini Hal yang juga Sering luput gitu Disampaikan Proses Impunitas Mungkin ya Karena kan Disana Sebelumnya Di era-era sebelumnya Kan banyak terjadi Pelanggaran kemanusiaan Dan sampai sekarang Kan juga Masih sedikit gitu Bentuk pertanggung jawab Pertanggung jawaban Yang ditunjukkan Kalau kita bicara Indonesia negara Hukum Ya paling tidak Pertanggung jawabannya Juga harus ada Pertanggung jawaban Secara hukum Nah Ini yang menurut saya Sih juga Kadang-kadang Kita lalai gitu Melihat sisi ini Nah Mungkin itu adalah Pekerjaan rumah juga Yang harusnya Kita selesaikan Sebagai Satu kesatuan kebangsaan Gitu Untuk memberikan Kedaulatan hukum Kepada masyarakat Yang ada disana Ketika di masa lalu Ada pelanggaran Pelanggaran ham Atau ada Hal-hal yang mungkin Tidak seharusnya terjadi Maka itu bisa juga Dicarikan solusinya Tidak hanya secara Pendekatan kebudayaan Juga mungkin secara Pendekatan hukum Juga mungkin bisa lebih Tegas lagi kita Jadi Ya Pak Jokowi Saya pikir Pemerintahan sekarang Cukup Berusaha ya Saya pikir ya Walaupun juga Mungkin masih banyak Yang juga bisa Masih ada lagi Hal yang bisa kita Dengan porn Dengan ada Trans Papua Trans Papua Ari setuju? Kalau saya sih Mungkin berlawanan ya Dengan beberapa Teman-teman di luar sana Saya cukup setuju Dengan pembangunan infrastruktur Adalah Maksudnya Tanggapan-tanggapan Yang sedikit Pesimis Dengan pembangunan infrastruktur Karena menurut mereka Mungkin itu hanya Untuk tujuan-tujuan Kelompok-kelompok tertentu Tapi untuk saya pribadi sih Namanya infrastruktur kan Sebenarnya dipakai Untuk semua orang ya Dipakai untuk semua orang Mau Yang merasa Pro sini Pro sana Kontra ini Kontra itu Pada akhirnya kan juga Semua boleh pakai Semua boleh pakai gitu Jadi Untuk saya pribadi sih Justru Cukup mendukung Pembangunan infrastruktur Saya kan Kebetulan Ambil jurusannya Sebenarnya perencanaan kotak Pernah ngukur-ngukur Sampai di Papua katanya Pernah ngukur-ngukur Sampai di Papua Insinyur Kori Insinyur Cita-citanya saya insinyur Tapi itu cita-cita yang Tidak tercapai Kenapa? Karena setelah saya Sekolah Teknik Predikat insinyur Dihapus Ganti dengan ST Saya itu kesel sekali Saya tidak tahu Siapa punya tangan Yang membuat saya Tidak bisa mencapai Cita-cita saya Itu aneh banget Saya itu Saya itu dari kecil Cita-cita jadi insinyur Dari kecil Karena mungkin Insinyur Soekarno Beja Habibi dulu Beja Habibi kan Intelektual dari Sulawesi ya Dan itu Idola kami Idola kami sekali tuh Kayaknya itu Anak-anak Yang sekolah di Sulawesi dulu tuh Sangat ingin jadi Pak Habibi gitu Saya itu ingin jadi insinyur pak Dari kecil saya sudah ingin jadi insinyur Jadi Soekarno Sarjana Teknik Gak keren ya? Iya Kurang Kurang menurut saya Habibi Sarjana Teknik Gak keren Dan itu jadi aneh untuk saya Orang bilang kan Kita harus berusaha Menggapai cita-cita Saya sudah lakukan itu ya Saya sudah sekolah Sampai lulus SMA Saya masuk teknik Demi menggapai cita-cita saya Jadi insinyur Tapi tidak tercapai Gara-gara diganti istilahnya Kegagalan Kegagalan saya menggapai cita-cita Hanya gara-gara satu orang Yang iseng betul itu Kenapa? Apa? Urusannya dia ganti insinyur Jadi sarjana teknik gitu Itu cukup menjengkelkan sih Untuk saya Sial betul saya Gara-gara dia Tapi saya gak pernah Dapat komplain dari orang Yang dari dokter Andes gitu Karena gak ada Saya mau jadi dokter Andes Gak ada ya? Gak Tapi insinyur Sarjana ekonomi itu keren kayaknya Kayaknya kalau dokter Andes Diganti sarjana ekonomi Lebih keren Lebih keren Tapi insinyur Diganti Nanti dulu Saya lebih pilih insinyur Insinyur itu keren banget Pilihnya Insinyur Insinyur Satriadin Ah maaf saya Itu karena saya dari Dari basicnya Tata kota Nomor satu untuk mendorong Kemajuan itu memang Kuncinya adalah infrastruktur Infrastruktur Jadi Untuk saya sih sebenarnya Apa yang dilakukan sama Pak Jokowi sejauh ini sih Memang sudah sesuai Dengan Dengan tujuan pembangunan Kalau misalnya kita mau mendorong Pembangunan Tidak bisa Mau gak mau harus infrastruktur dulu Dibenahi Walaupun mahal sekali ya Karena Kontur Geografisnya Tanah Papua itu Tidak mudah Betul Berbukit-bukit Hutan Dan kita harus ingat Bahwa Papua itu Luasnya minta ampun Luasnya minta ampun Itu kan Pulau terbesar Kedua di dunia Setelah Greenland Luasnya minta ampun Papua itu Jadi Kadang-kadang mungkin orang Yang tidak pernah ke Papua Atau ke Papua Hanya ke Jayapura aja Hanya ke Sorong aja Mungkin sulit untuk Membayangkan sebenarnya Proses pembangunan seperti apa Yang sedang Yang sedang dijalankan disana Buka jalan Buka jalan dari kabupaten Satu ke kabupaten lain tuh Kalau disini kan Kabupaten misalnya Dari Jakarta Selatan Ke Bekasi Itu kan sudah Lewat berapa kabupaten Kalau disana Dari sini ke Jawa Tengah Itu baru satu kabupaten Jarak dari Jakarta ke Jogja Itu baru jarak dari kabupaten Apalagi tidak tersambung dengan Jalur darat Jalur darat Itu kalau misalnya kita sudah turun di Merauke Ke Tanah Merah Waduh Itu hari Berhari-hari pak Jalan daratnya Itu bisa dua hari Orang tidak banyak tahu Kalau Bandar udaranya ya Bapak terbangnya banyak sekali Di Papua Banyak yang hanya bisa dijangkau dengan Besawat-besawat Benar-benar Banyak yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat Jadi Saya pikir sih Upaya untuk membangun infrastruktur itu Sebuah upaya luar biasa Dan juga infrastruktur itu kan Tidak langsung kembali ya Apa dampaknya tidak langsung dirasakan Betul Beda misalnya Bangun perkantoran mungkin Atau pusat perdagangan Mungkin langsung bisa berasa Kita bangunkan fasilitas pusat perdagangan Orang datang jualan Tapi infrastruktur memang Dampaknya Dampak tidak langsung Butuh bertahun-tahun Untuk kemudian merasakan bahwa Oh iya karena akses ini Akhirnya Pembangunan di sini Bisa terbuka Pembangunan di sini bisa terbuka Jadi Untuk saya sih Pembangunan infrastruktur itu Saya sih cukup mendukung Ya kita berap ya Ria Kemarin kan kita cukup Miris ya Sedih saya juga Banyak orang sedih melihat ada Kesalahpahaman ya Sehingga terjadi Letupan-letupan ya Di teman-teman yang ada di Jogja Malang ya Saya pikir kita berap itu tidak Tidak terjadi lagi Amin 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 Ya kasus diskriminasi rasial itu Saya pikir sih Sudah PRnya manusia Sejak zaman dahulu Saya bahkan punya teorinya om Bahwa dosa pertama manusia Di muka bumi itu Kalau secara cerita religi ya Dosa pertama manusia itu Sebenarnya adalah diskriminasi rasial Kenapa? Karena kan Kalau kita pelajari ceritanya Kan Dua anak Adam Siapa? Kabil-Habil Kabil dan Habil itu Saling menyakiti satu sama lain Karena dia merasa Saya lebih cakep dari dia Dia hitam Saya putih Jadi kan sebenarnya itu Pembunuhannya itu Kemudian dipicu oleh Perasaan diskriminasi rasial itu Menurut saya Jadi kayaknya memang Itu sudah menyatu Dengan diri kita Dari sejak manusia ini ada gitu Diskriminasi rasial Jadi ya sudah lah Kalau untuk saya pribadi sih Itu mungkin akan terjadi lagi Pastilah ada orang-orang Kita berharap semua orang Sadar bahwa itu Hal yang tidak Harus dilakukan Tapi mungkin insidennya Mungkin pasti ada Dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang kurang pemahaman Bahwa diskriminasi rasial itu Tidak diperlukan Ya kita tidak harus mendengarkan mereka Terus menurut sih Yang paling utama sih menurut saya Yang penting kita Pemerintahnya yang bijaksana Karena bagaimanapun juga Patokannya kita adalah Sikap pemerintah Ketika ada oknum-oknum Atau orang-orang tertentu Yang melakukan diskriminasi Sikap apa yang diambil Terhadap aksi itu Selama kita sebagai Pemerintahnya kita Bijaksana Menyikapi hal seperti itu sih Menurut saya sih tidak masalah Artinya Sikap-sikap diskriminasi Terhadap rasial itu Tidak mendapatkan support Dari pemerintah kita gitu Menurut saya itu sih Hal yang paling utama sih Dan itu terjadi di mana-mana ya Dan itu terjadi di mana-mana Tidak hanya di Indonesia saja Tidak hanya di Indonesia saja Tempat lain juga malah lebih Bahkan saya itu Lebih percaya Indonesia daripada negara lain Dalam urusan diskriminasi Karena Afrika Selatan Politik apartheidnya Baru hilang Awal tahun 90-an Amerika Warga kulit hitamnya Baru dapat suara yang sama Pertanggahan tahun 70-an Baru mereka diakui hak-haknya Sebagai Warga negara yang setara Indonesia dari tahun 45 Ketika negara ini didirikan Kita sudah setara Suaranya orang Jawa 1928 malah Iya Suaranya orang Jawa Tidak dihitung dua Dibanding orang Kecuali misalnya Ada pernah era di bangsa kita ini Orang Jawa suaranya dihitung dua Orang luar Jawa dihitung satu Nah itu berarti kita memang Pernah 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 Mendukung Asi-asi Diskriminasi Terhadap Orang yang berbeda Tapi kan tidak pernah Jadi manusia sih Indonesia Indonesia sejak didirikan Sudah punya cita-cita yang Sudah punya definisi yang cukup baiklah Dalam mendudukan Kita sebagai warga negara yang setara itu Menurut saya sih Jadi ya Jadi kok Serius banget kita bicara Tadi padahal Saya tidak bicara Dengan seorang komika Tapi harus Saya juga ingin memberitahu Ya bahwa Komedian-komedian sekarang adalah Ya berbeda ya Profile-nya dengan komedian-komedian dulu Mereka adalah Memang orang yang Ya bedanya kan Komika itu kan skriptif ya Disiapkan ya Disiapkan Disiapkan materinya apa Gitu ya Dan Dan ini terbukti Ari ngakuin sini Dengan melalui Perjuangan Ari di panggung Itu menyuarakan tentang Apa Keresahan Kita nyebutnya Keresahan-keresahan Yang terjadi Di Di suku lain Di wilayah lain Yang mungkin Apa saudara-saudara kita Dari suku lain Dari Belan Daerah yang lain Juga tidak paham Dan disampaikan dengan cara yang Entertain Menghibur Jadi orang mau dengar Saya pikir itu juga di Amerika ya Perjuangan orang-orang kulit hitam Yang juga Mereka Melakukannya melalui musik Blues Jazz Dan kalau kita lihat Stand-up komediannya Itu banyak sekali orang-orang Mereka punya cara sendiri Betul Mereka ngeledekin diri sendiri Dan itu Itu begitu ya Iya Kalau Komedi itu kan Sebenarnya Satir ya Satir Satu cara mengobati situasi Situasi Kalau mengobati tubuh kan Kita ke dokter Kalau Kadang-kadang kita Kalau orang di komedian itu Prinsipnya itu adalah Berdamai dengan situasi Jadi kadang-kadang hal-hal yang Sebenarnya protes juga ya Iya Tapi protes tidak harus Teriak-teriak Dengan poster Tapi dengan cara bercanda Dan kadang-kadang kita mentok gitu Kita Punya keresahan Kita tahu ini ada yang keliru Ada yang sulit untuk diselesaikan Tapi kita tidak punya solusinya juga Sehingga kadang-kadang untuk berdamai dengan situasi itu Kita berkomedi aja Jadi Kadang-kadang menertawakan situasi itu adalah Upaya kita untuk berdamai dengan keadaan yang sulit itu Contohnya aja misalnya Kalau orang jatuh kepleset kulit pisang Sebenarnya kan ada dua hal yang terjadi disitu Ada tragedinya Tapi ada situasi komedinya Ketika dia jatuh Kemudian Dia menangis Dan kemudian dia merintih Mungkin orang akan Simpati Empati gitu Kayak Aduh kasihan banget orang ini Tapi mungkin pada momen-memen tertentu Dia jatuh Ada rasa malu Aduh bagaimana nih Akhirnya dia berdamai dengan situasinya Dia menertawakan apa yang terjadi aja gitu Jadi Sebenarnya komedi itu juga Prosesnya kita untuk menertawakan situasi-situasi Yang kita sudah tidak bisa kelola gitu Ya Dalam hal apapun sih Dalam hal rumah tangga Dalam hal politik Apa segala macam yang kita perhatikan Kita sudah tidak bisa bikin apa-apa nih Sudah kita tertawakan aja situasinya Dan itulah komunikasi ya Jadi Tidak semua Keluhan, keresahan Harus disampaikan dengan cara teriak-teriak Iya Dengan cara marah-marah Orang pun kalau cara teriak-teriak ya Kadang-kadang Saya sebagai orang komunikasi Turi It's not only about the content Content kita mungkin betul Keluhan kita betul Kritik kita betul Tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak menyenangkan Orang tidak dengar Malah Disini marah Yang mendengar pun Ikut marah Tapi kalau disampaikan dengan cara Apa yang Membuat lucu Buat tertawa Kita merenung Malah kitanya bisa nerima ya Merasa tersindir Oh iya juga Jadi hebat komika itu sebenarnya ya Tapi itu juga sebenarnya bukan dari era stand-up comedian aja Dari zaman dulu juga sebenarnya Pelawak-pelawak juga sudah punya misi yang sama sebenarnya Kayak Sri Mulat juga itu Saya lihat patternnya Sri Mulat gitu Itu juga jenius juga maksudnya Cara mereka masuk gitu Bagaimana biasanya Seorang yang memainkan peran sebagai pembantu Justru lebih superior daripada majikannya Sebenarnya itu kan adalah potret Dimana Apa Di kehidupan nyata Majikan itu selalu superior Pembantunya inferior Tapi kalau zaman dulu Sri Mulat tuh Mereka tuh Lebih bermain di budaya ya Kritik budaya Kritik budaya Kritik sosial Tetapi ya kalau stand-up comedy itu Wah lebar sekali ya Kadang-kadang dia masuk politik Kayak dilakukan oleh Panji Prajiwaksono Dilakukan oleh Ernest Prakarsa Yang nyindir-nyindir Kayak apa dilakukan oleh Ya banyak hal lah ya Banyak Kita sekarang ngeliat Wah komika-komika dasyat Mongol dengan gayanya sendiri Kemudian Berapa nama Raditya Tika Ya memainkan dirinya yang luar biasa Jadi Wah kita gak kebayang Dulu yang ngajarin stand-up comedy itu apa nih? Kalau saya dulu Pertama masih autodidak dulu Beberapa penampilannya itu autodidak Karena saya nonton Youtube Terus Saya coba tulis materinya saya Dulu saya persiapkan dua bulan Dua bulan? Dua bulan Satu materi sepuluh menit Apa istilahnya itu? Bit? Bit ya Bit oke Saya nulis bitnya itu dua bulan Karena saya takut tidak lucu kan Saya takut gitu Jadi saya telpon-telpon orang Saya telpon orang Terus saya bacakan materi saya Kalau dia ketawa saya Oh oke Sebelum saya naik panggung ini Sebelum saya naik panggung Ah ini bisa nih Akhirnya saya Dua bulan kemudian tuh Baru saya berani bawa ke atas panggung Setelah itu saya mulai belajar tuh Dari Bang Regi Hasibuan Ada salah satu stand-up comedian juga Dia Basicnya tapi kebanyakan bahasa Inggris Oke Ya sekarang di Bali tuh Ada Bang Regi Hasibuan Kemudian dari Ernest Prakasa juga Dan dari akhirnya masuk ke Suci Di Bina Di coach ya Di coach disitu Akhirnya jadi lebih banyak dapat insight juga Akhirnya menjadi seperti ini Alhamdulillah sejauh ini masih bisa lah Manggung sekali dua kali Film udah Wah film udah lebih dari 20 lebih Tidak juga Tidak juga Tapi lebih di atas 10 lah udah ya 11 Saya kayaknya baru sempat hitung terakhir 11 11 Di atas 10 tapi hanya 1 11 11 Kayaknya keren ya Oh saya sudah main film belasan Berapa? 11 Benar-benar dong Itu sama dengan 19 Iya sama dengan 19 Selisi 28 Main film juga Oke Rit Luar biasa sekali ya Saya berharap Ari terus berkarya Terus bersikap Amin 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 Dititipkan juga lah ya Indonesia Timur Supaya kita tetap Menjadi sebuah NKRI Yang kita cintai Siap pasti Saya mengikuti perjuangan kakak saya Dubs Selandia Baru ya Yang juga sangat intens Menjaga Kutuhan NKRI Beliau lah yang mengatakan bahwa Eh kita tuh negara Indonesia tuh negara Melanesia Polinesia loh Itu yang orang lupa tuh Ya Kita tuh Hanya kita tuh Negara Asia Tenggara Yang punya Subkultur Di luar Timur Lestri tentu saja ya Iya betul-betul Penduduk Melanesia Melanesia Polinesia kita itu Jauh lebih banyak Dari negara manapun Yang di Pasifik itu Melanesia Polinesia itu ada di Maluku Ada di Maluku Utara Ada di Papua Papua Barat NTT Malah ada di Sulawesi Sulawesi Tenggara juga Karena Apa Ari adalah orang dari Wagatobi Wagatobi Yang terkenal keindahannya Amin Ya sahabat saya dulu Pak Hugo Mantan Bupati Siap Mudah-mudahan Lebih banyak kita bicarakan tentang Melanesian dan Polinesian Di Indonesia juga Banyak dikasih ruang juga Jadi kita Bertambah lagi Salah satu kekayaan Kita yang Kita bisa expose Betul-betul Siap-siap Bangga aja gitu Orang luar gitu ngeliat Apalagi kalau kita ngeliat Timnas ya minimal ya Wah Ini ada orang apa Berkulit hitamnya gitu Tiba-tiba gitu Tiba-tiba keriting gitu ya Dipikir naturalisasi Padahal emang naturalnya begitu Naturalnya begitu Padahal naturalnya begitu Saya senang sekali lagi dengan lagu Lagunya Frankie kalau gak salah jalan ya Aku Papua ya Aku Papua itu keren sekali ya Keriting Hitam Saya dulu punya penyiar waktu saya di TVRI Namanya Sofia Fanumbi gitu Itu lucuri saya ceritain Saya dulu kan kepengen bahwa penyiar TVRI itu harus lengkap Indonesia Dari Aceh Sampai ke Papua Aceh saya udah dapat Tengku Fajri namanya Papua Saya dapat Sofia Fanumbi Saya rekrut dia dari Papua Saya minta dia ke Jakarta Kau harus jadi penyiar nasional Apa yang terjadi? Ketemu saya rambutnya dilurusin Di rebonding Karena insecure Lihat semua rambut Iya Itu itu yang Salah satu yang perlawanannya kami seperti itu Insecurity yang kayak gitu-gitu Ketemu Pak Dirut Dia bau keren gitu Di rebonding Aku bilang Aku panggil ke Jakarta itu Justru keriting Karena perbedaannya itu Aduh Sofia saya dengar kembali lagi ke Papua ya Itu wah Saya bangga sekali dulu Kalian dulu tuh ya di TVRI tuh ada penyiar-penyiar berkulit hitam yang keren tuh Luther Kasuat Maxopakua Maxopakua itu dari kami kecil itu Ada lagi Fransia Jasmine Walaupun putihan dikit ya Jadi itu Itu apa ya Iconik tuh Iconik banget Iconik Dari gelangeng ke gelangeng dulu Berarti iya Bersama saya Maxopakua Maxopakua Dari gelangeng ke gelangeng Berita olahraga Berita olahraga Beliau bersaja almarhum ya Dan Luther Kasuat Itu Wah lebih hitam lagi Dan Keren banget Itulah Indonesia Baik terima kasih Ari Udah menjadi tamu saya Dengan senang hati Kalau saya tanya kenapa dia dinamain Ari Keriting Karena dia keriting Jadi Indonesia tuh ada Ari Keriting Ada Ari Daging Ada Ari Tulang Ada Ari Untung Ari Untung Banyak sekali Harus ada perbedaan Karena terlalu umum namanya Nama Ari itu Kita jumpa lagi dengan tamu saya Selanjutnya Semoga kita mendapatkan perspektif yang luar biasa Hari ini dari seorang Ari Keriting Dan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga Bahwa dia tidak perlu jadi mu'alaf Itu lucu Bahwa dia sebenarnya Mengeluh Karena cita-cita yang menjadi insinyur gagal Karena begitu dia tamat Insinyur sudah tidak ada menjadi Sajanan seni Semoga yang pernah memutuskan ini Mikir Jangan lontang Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lontang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!